Di hari terakhir kegiatan supervisi Kabah Harkam Polri di Yogyakarta, Komjen Pol Dr. Nades Arief Sulis Tianto dengan didampingi Kapol DDIY melakukan peninjauan dan pengecekan pos pengamanan dan pos pelayanan operasi Ketua Progo 2021 di pos PAM Parang Tritis, dilanjutkan pos PAM Serandakan di wilayah Bantul. Selain itu juga dilakukan pengecekan di pos PPKM Mikro Trirenggau, Bantul. Dalam keterangannya Kabah Harkam menyampaikan bahwa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata sehingga PPKM Mikro harus diperkuat. Pengamanan di tempat ibadah maupun tempat wisata yang mungkin nanti akan didatangi warga masyarakat lokal jika selesai sholat Idul Fitri harus dilakukan pengawasan dengan ketat berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya akan kami sampaikan data gangguan KAMTIPMAS dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 10 Mei 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 4 kejadian, yakni 1 kasus pencabulan, 1 kasus miras, 1 kasus pencurian, dan 1 kasus penggelapan. Demikian Polda Jukjanyus, kami menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mudik lebaran guna mencegah pendularan COVID-19. Sayangi diri dan keluarga Anda. Saya Ibda Mbariya Pesari, terima kasih dan salam. TRI BRATA TRI BRATA TRI BRATA TRI BRATA TRI BRATA